Assalamualaikum Selamat datang di kuliah saya Unit Elemen Method Atau Kuliah Metode Elemen Higa Bahasa Indonesia Pertama akan saya sampaikan disini Mengenai pengenalan Apa itu unit elemen method Terus metode lain apa Saja yang ada selain unit elemen Dan keunggulan dari unit elemen method Baik bisa kita mulai sekarang Jadi ini saya sampaikan dulu konsep dasar Ini satu kalimat yang disini Tulisan disini saya ambil langsung dari bukunya Itu saya sediakan sendiri FPM atau FEA Ini adalah unit elemen method Atau unit elemen analysis Itu ada suatu teknik komputasi Jadi cara menghitung ya Yang digunakan untuk mendapatkan Solusi atau jawaban ya Dari suatu boundary value Atau BV Dalam engineering Boundary value itu apa Boundary value itu sendiri Didefinisikan sebagai suatu Masalah matematika Dimana satu atau dua Variable dependent Itu harus memenuhi Persamaan diferensial Dimana saja Pada domain yang diketahui Dari suatu variable Dan memenuhi kondisi spesifik Pada boundary atau batasan dari domain Boundary value itu Masalah boundary value Atau boundary value of problem Itu juga seringkali disebut dengan Field problem Sama boundary sama field problem Field problem sendiri Itu Didefinisikan sebagai berikut Ya Jika field itu adalah Field dari domain yang Kita inginkan Field of interest ya Dan seringkali Dia merepresenti Dia seringkali Harus merep Harus merepresentasikan Struktur fisik Kalau disini ya Most often Most often ya Seringkali Jadi Seringkali merepresentasikan Fisik Atau struktur fisik Variable dari field Atau medan Ini adalah Variable yang tergantung Terhadap Ketertarikan kita Pada suatu lokasi tersebut ya Yang di Apa Yang di govern itu Berarti Yang diselesaikan Atau diselesaikan Atau diberikan solusi Dengan menggunakan Persamaan Differential Oke Sementara Boundary condition Itu adalah Nilai Yang terspesifik Ya Dari suatu Variable Medan Atau Yang Berrelasi Misalnya Turunan Dari patif ya Pada Boundary Atau batasan Dari suatu Medan Tergantung Dari Jenis Model fisiknya Yang di analisis Ini Medan yang di Medan variable yang Dianalisis Itu Bisa saja Terdiri dari Ini Physical displacement Atau perpindahan fisik Lalu Suhu Atau temperatur Panas Dan Kecepatan Fluida Ya Ini Hanya Contoh Sebagian Contoh Kecil Medan magnet Dan laser pun Ini juga Bisa kita Modelkan Dengan Finite Element Analisis Bagaimana Cara kerja Dari Finite Element Method Ya Ini Kita bisa Lihat Pada Gambar Satu Satu Ya Disini Ada Suatu Volume Ya Dari Suatu Bahan Atau Materi Yang memiliki Batasan Yang harus Diselesaikan Disini Dia ada Yang namanya Boundary Values Ya Untuk Di Apa Untuk Sederhana Pada titik ini Kita Kita Bayangkan Ada suatu Titik Atau Apa Ini Kita Bayangkan Sebagai Suatu Objek Dua dimensi Ya Ya Disini Kita Memiliki Suatu Titik P P P Ini Memiliki Koordinat X Dan Koordinat Y Ya Nah Bagaimana Kalau Masalah Yang satu Ini Kita Perluas Lagi Ya Disini Untuk Menyelesaikan Besaran P Ini Dibutuhkan Suatu Solusi Matematis Yang Exact Ya Contohnya Ya Solusi Matematis Itu Bisa Material Secara Mekanika Kekuatan Bahan Atau Apa Itu Bisa Ya Nanti Jawabannya Atau Solusinya Itu Akan Berupa Persamaan Algebra Yang Linear 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 Atau Tidak Linear Tidak Linear Pada Kenyataannya Atau Pada Masalah Masalah Praktis Ini Domain Domain Itu Tadi Apa Tempat Dimanapun Dari Value Terletak Itu Ada Pada Suatu Domain Ya Domain Itu Bisa Saja Suatu Bentuk Geometri Yang Kompleks Ya Biasanya Ini Terdiri Dari Akan Menghasilkan Suatu Solusi Yang Kurang Tepat Ya Nah Karena Itu Dibutuhkan Pendekatan Ya Berdasarkan Teknik Memerik Ya Dan Komputasi Digital Ya Komputasi Digital Nanti Ada Suatu Ada Perangkat Bantu Simulasi Simulasi Unit Analisis Nanti Ada Juga Nanti Akan Saya Sampaikan Juga Nanti Kalau Di Akhir Kuliah Sebagai Projek Akhir Ya Ini Nanti Dia Akan Menghasilkan Suatu Eh Maaf Bukan Jadi Ini Boundary Ini Bisa Kita Pecah Pecah Menjadi Suatu Mesh Jadi Ini disebut Dengan Mesh Ya Masing Nah Mesh Ini Pada Tiap Mesh Ini Ada Terdapat Suatu Titik Titik Ketemu Itu disebut Dengan Node Ini Ini Node Dari Boundary Values Ya Disini Mesh Yang Dipilih Itu Mesh Trianggular Atau Mesh Segi Tiga Mesh Ini Boleh Segi Empat Biasanya Yang Umum Segi Empat Dan Segi Tiga Kenapa Kalau Di Trianggulasi Itu Nanti Persamanya Akan Lebih Lebah Ya Jadi Disini Karena Barangnya Ini Adalah Barang Dua Dimensi Atau Adanya Cuma X Sama Y Kalau Tiga Tentunya Tambah Lagi Satu Z Jadi Dua Dimensi Maka Untuk Menghitung Elemen Elemen Segitiga Mesh Ini Kita Dapat Menggunakan Persamaan DX Dikalikan Dengan DZ Nanti Kalau Kita Mesh Semakin Kita Perkecil DX Dikalikan DZ Ini Akan Menjadi Sesuatu Yang Terbatas Atau Finit Jadi Dia Masih Bisa Dihitung Kita Ketahui Itu Yang Disebut Dengan Unit Elemen Jika Kita Asumsikan Ini Adalah Memiliki Ketebalan Nol Karena Dia Tadinya Dua Dimensi Jadi Ketebalannya Kita Anggap Nol Ya Vertis Vertis Atau Node Node Dari Tiap Unit Elemen Ini Itu Akan Dapat Kita Selesaikan Secara Explicit Apa Itu Secara Explicit Ya Nanti Kalau Kita Praktikan Anda Mungkin Bisa Tau Ya Lalu Disini Ada Istilah Istilah Exterior Exterior Node Node Exterior Exterior Node Exterior Node Itu Adalah Node Yang Terletak Pada Boundary Dari Finite Elemen Ya Dan Dapat Digunakan Untuk Menghubungkan Suatu Elemen Ke Finite Elemen Yang Terdekat Jadi Node Ini Seperti Saya Bilang Tadi Untuk Menyambungkan Antar Finite Elemen Jadi Satu Ini Adalah Satu Finite Elemen Ya Kalau Jadi Banyak Nanti Solusinya Banyak Juga Jadi Biasanya Berupa Persamaan Linear Yang Nanti Kita Selesaikan Dengan Suatu Matrix Oke Nah Contohnya Ini Pada Segitiga Segitiga Ini Dia Cuma Memiliki Node Exterior Kenapa Karena Dia Menghubungkan Ini Titik Antara Node Node Berikutnya Makanya Dia Disebut Dengan Exterior Node Penjelasannya Disini Gambar Satu Satu Ini Suatu Domain Tip Dua Dimensi Dengan Variable Field 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 X Dan Y B Ini Adalah Titik Point Of Interest Makanya Itu Dia Adalah P Ini Point Of Interest Interest Yang Akan Kita Selesaikan Dengan Persamaan Field Yang Yang Memenuhi X Dan Y Juga Karena B X Dan Y Yang B Ini Adalah Tiga Node Limit Element Yang Dipisahkan Dalam Domain Yang C Ini Adalah Elemen Elemen Tambahan Yang Digunakan Untuk Membentuk Mesh Dari Suatu Domain Jadi Ini Yang Perlu Anda Lihat Lalu Istilah Lain Adalah Boundary Values Field Dan Satu Lagi Domain Kalau Ada Yang Lupa Ini Anda Lihat Lagi Definisinya Apakah Sudah Sudah Jelaskan Nah Selanjutnya Bagaimana Kalau Ini Ada Lebih Dari Satu Ya Kalau Ini Tadinya Titik P Ini Satu Ya Dia Dian 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 Apa Sama D Dian 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 Bagaimana Kalau Dia Jadi Banyak Jadi Banyak Itu Adalah Apa Yang Dilakukan Oleh Ini Elemen Method Ini Penit Elemen Analisis Ini Adalah Menghitung Sekian Banyaknya Titik Supaya Bisa Dijadikan Suatu Model Perhitungan Model Perhitungan Melalui Suatu Boundary Value Bagaimana Kalau Tidiknya Banyak Ini Saya Hapus Bagaimana Kalau Dia Titiknya Banyak Bagaimana Kalau Dia Titiknya Banyak Itu Jadinya Seperti Ini Apa Ini Posisi Teta Ini Posisi DX Posisi Y Maka Dia Sama Dengan N Satu Plus Oh Bukan N Satu X Y Teta Satu Plus N Dua Posisi Dia Di X Y Berapa Koordinat Ya Teta Dua Plus N Tiga Posisi X X Y Teta Tiga Dan Seterusnya Oke Di mana Teta Satu Teta Dua Dan Seterusnya Teta Satu Teta Dua Dan Seterusnya Ini Ini Adalah Fungsi Bukan Dia bukan Fungsi Interpolasi Teta Satu Teta Dua Itu Adalah Nilai Nilai Dari Field Nilai Dari Field Yang Ada Field Sementara N N Itu Adalah Fungsi Interpolasi Fungsi Interpolasi Oke Nah Bahasa-bahasa Ini Kelihatannya Susah Tapi Nanti Setelah Kita Pelajari Itu Semua Jadi Lebih Bisa Kita Cerna Lagi Oke Nah Tadi Sudah Saya Jelaskan Kalau Terdapat Beberapa Metode Untuk Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Seperti Ini Selain Dengan Menggunakan Minute Elemen Ini Bisa Kita Kita Bandingkan Saja Bagaimana Cara Metode Metode Bekerja Jadi Kita Bisa Tahu Kelebihan Dan Kulangan Masing Masing Metode Tersebut Nah Yang Pertama Ini Adalah Perbandingan Perbandingan Dari Metode Elemen Terbatas Atau Hingga Dan Penyelesaian Secara Hexak Jadi Proses Merepresentasikan Domain Fisik Dengan Metode Elemen Itu Disebut Dengan Masing Dari Mesing 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 Ya Makanya Dia Seperti Jaring Jaring Ini Ada hasilnya itu disebut sebagai dengan unit element mesh unit element mesh ya sebagaimana geometri yang sudah dipakai itu dia memiliki sisi-sisi yang lurus pada dasarnya itu tidak mungkin untuk membuat semua mesh ini bisa menutupi ini boundary yang ada atau benda fisiknya itu nah ini contohnya ada pada 1,2,A lihat penjelasannya dulu ya ini adalah suatu bentuk boundary sembarang arbitrary itu yang dimodelkan dengan menggunakan elemen segi 4 ya elemennya nanti bisa kadang kalau tidak triangular ya ini segi 4 ini ya disini ada beberapa area yang tidak bisa dimasukkan ke model ya disini ada 41 elemen yang ditunjukkan yang B ini adalah model yang di perbarui ya atau biar lebih teliti ya ini menunjukkan mesh ini akan semakin kecil mesh ini akan mengecilkan area yang tidak di yang tidak di tidak bisa tercover oleh mesh ini jadi kalau dia lebih kecil-kecil lagi semua area ini juga pasti akan tercover ya disini kita bisa lihat ya bahwa apa ini tadi dengan menggunakan elemen yang lebih kecil lebih banyak ya tadi makin banyak cover yang bisa 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 tercover di ini tapi akan meningkatkan jumlah N N tadi apa ini ya fungsi interpolasi fungsi interpolasinya akan semakin naik ya dengan adanya ini physical domain ini akan semakin bisa di dekati oleh mesh dengan peningkatan mesh sementara apa physical boundariesnya itu dia menurun maka persamaan matematisnya akan bertambah banyak ya setelah persamaan matematis itu bertambah banyak maka otomatis solusinya itu juga akan meningkat ya jika interpolasi fungsi interpolasi N ini memenuhi kebutuhan persamaan matematis itu solusinya akan menghasilkan persamaan yang lebih convergent ya jadi dengan semakin sedikitnya area yang tidak terconfer ini persamaan ini akan lebih convergent ya disini jika jumlah elemen itu meningkat physical dimensionnya itu akan menurun ya jadi semakin tambah ini uang ini akan semakin mengecil dan penyelesaian atau solusi dari fisik ini akan lebih mudah diselesaikan karena dia sudah akan terjadi suatu conver genisi ya jadi apa ini bisa kita bilang kalau finite elemen ini membutuhkan solusi XA tapi kenapa disini ada comparison ini bisa dijawab dengan menggunakan melanjutkan contoh sebagai berikut ya disini kita suatu apa ya ini kita mempunyai suatu silinder yang ada taper jadi diameter sini itu tidak sama dengan diameter disini tidak sama dengan diameter 1 tidak sama jadi pada silinder taper ini ini akan kita secara mekanika kekuatan bahan ini kita tidak bisa tahu persis seberapa penyelesaiannya ada tapi untuk tiap-tiap sisi disini misalnya sekian sepersekian dari L setengah L di tengah ini berapa agak sulit dimengerti tapi ini bisa didekati dengan menggunakan metode terbatas ini disini silinder yang taper ini ini diikat pada suatu bonding atau di semen atau apalah dan dia diberi suatu tenaga tarik atau gaya tarik sebesar F kita beri gaya tarik sebesar F seperti sudah saya sampaikan tadi dengan metode kita selesaikan dengan mekanika kekuatan kita akan dapat tapi untuk keseluruhan bagaimana kalau kita tertarik cuma melihat seperti GAL saja ini apa solusinya dengan menggunakan finish element method pendekatannya pertama yang pertama ini kalau kita buat elemen silinder ini jadi cuma satu satu silinder yang seragam diasumsikan seperti ini barnya itu adalah uniform jadi apa finite elemennya elemennya kita tetapkan cuma terbatas cuma satu disini solusinya itu akan dapat dengan menggunakan teori strength of material sudah cukup kenapa karena ini kita anggap sebagai satu tapi apa akibatnya ini tadi tidak apa dia tidak teliti atau tidak kita tidak bisa tahu pada sembarang titik 4 elemen model itu bisa kita selesaikan dengan solusi yang semakin konvergen konvergensi solusinya itu bagaimana bisa kita lihat pada gambar 1 1 4 ya pada gambar 1 4 ini ditunjukkan kalau ditunjukkan kalau kita pakai berapa elemen yang ah kita lihat ya displacement atau perpindahan X sama dengan L untuk silinder taper silinder yang ditaper ini pada gambar 1 3 jadi kalau kita cuma pakai satu elemen penyelesaian ke exactnya ini adalah persamaan exact ini persamaan exact semakin sempurna itu menuju ke konvergensi yang menghasilkan persamaan exact dengan solusi yang paling tepat kalau 1 ini kira-kira segini 1 elemen ini 2 elemen number of elemen ini ini perpanjang ketepatannya terhadap perpanjang ini yang ini 3 elemen 3 elemen tidak kelihatan disini mana yang keempat ini adalah kalau dia memakai 4 elemen ketepatan metode exact ini kita dihitung bagaimana ini pertanyaan baru untuk metode exact ini tiap bagian ini dihitung dengan menggunakan mekanika kekuatan bahan kita mempertimbangkan persamaan persamaan apa kalau di mekanika kekuatan bahan itu modus yang dan sebagainya untuk satu elemen ini kita dapat sekian misalnya dua elemen sekian 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 lalu kita rata-rata dan kita mendapatkan persamaan yang exact atau nilai sebenarnya finite elemen metode itu menggunakan kaedah finite elemen metode dan kita dapatkan mendekatan seperti ini ke persamaan x yang sudah kita selesaikan dengan metode kuatan bahan konvensional ini memang mudah bisa dilakukan kalau dia cuma 4 elemen bagaimana kalau elemen mesinnya ini akan sulit oleh karena itu ditemukan metode baru yaitu metode finite element jadi mungkin disini sudah agak lebih jelas perbandingan antara metode exact dengan metode kekuatan eh bukan ya dengan metode finite element oke itu tadi kalau kita dekatin dengan ini sekarang apa yang dijeritakan oleh gambar berikutnya ini bentar saya zoom ya kan kita gambar berikutnya ini pada gambar B kok hilang lagi zoom disini kita perhatikan pada gambar B disini titik-titik yang putus-putus ini baris yang putus-putus ini ini adalah penjelasan exact ya ini yang kita inginkan disini kalau dia dibuat seperti apa ini ya pada elemen satu besarnya sekian elemen dua sebesar sekian elemen tiga sebesar sekian maka dia akan di plot seperti ini ya adalah plot X per L X per L itu adalah perpanjangan total dibagi dengan panjang mula-mula di X per L itu panjang mula-mula dibagi dengan dikurang panjang panjang setelah diberi gaya tarik dikurangi dengan panjang mula-mula dibagi dengan panjang mula-mula sementara delta disini ini adalah perbandingan antara perpindahan X ya displacement X dibagi dengan L atau panjang mula-mula di pada titik ini bergerak berapa tapi tidak dibandingkan dengan X per L ini kalau pada satu elemen ini akan menghasilkan kurwa dengan garis putus seperti ini sementara yang di titik-titik ini ini adalah pendekatan dengan metode elemen jadi bisa kita lihat kalau metode elemen cukup bandar untuk mendekati persamaan atau masalah-masalah fisik yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini jadi ini solusinya hampir 100% dengan ini oke nah sementara untuk mengerjakan dengan metode kekuatan bahan ya itu kita akan lebih sulit atau lebih repot ya ya ini seperti kita lihat A kalau dia beri kita beri silinder yang di-tapper ini pegangan tarik sebesar ini sebesar F ini maka dia akan dia sebesar F maka persamaan untuk keseluruhan permukaan itu adalah seperti ini R fungsi dari X jari-jari radius ini ya sama dengan R0 dibagi ini dan seterusnya ya ini secara penyelesaian secara mekanik kekuatan band yang mana bisa kita gunakan juga untuk tiap elemen disini mentara untuk elemen mesin band elemen untuk metode elemen ini kita cukup menggunakan persamaan yang bisa kita lihat konvergensinya nah ini yang disebut dengan konvergensi itu seperti ini ini adalah hasil secara exact ini adalah hasil yang menggunakan metode elemen terbatas atau metode elemen ini hasilnya adalah hasil yang konvergen atau polanya jelas dan mendekati ini mendekati penyelesaian dengan persamaan dengan metode exact oke berikutnya ini ya dari penelitian sebelumnya itu diamati bahwa tegangan itu adalah konsan pada tiap elemen dan menunjukkan adanya solusi yang diskontinue kalau kita lihat dari sisi tegangan dan regangan disini juga disimpulkan bahwa sebagai jika jumlah elemen meningkat maka diskontinuitas nya akan semakin mengecil fenomena ini adalah salah satu karakteristik lain dari metode elemen hingga ya jadi formulasinya ini untuk suatu hal tertentu itu akan berpengaruh terhadap kontinuitas dari elemen ke elemen lainnya bisa kita lihat di gambar 5 ya disini kita bisa lihat kalau ini adalah persamaan eksak ya ini beda dengan gambar ini adalah perpanjang nya sementara yang begini ini delta dari sini ini adalah delta ya ini delta fungsi x x l sementara ini adalah garis yang ke atas ini adalah apa ya ini tegangan dibagi dengan tegangan awal tegangan pada tiap elemen dibandingkan dengan tegangan awal ya nah ini ditunjukkan bahwa finite elemen itu akan konvergen ke penyelesaian yang eksak penyelesaian yang eksak itu ditunjukkan oleh garis yang lurus salah satu ini cuma menjelaskan salah satu kelebihannya lagi ya ini kalau satu elemen elemen pertama elemen kedua tiga dan keempat ya bukan sorry ini yang garis lurus ini adalah dua elemen dua elemen apa apa distorsinya jaraknya dari penyelesaian eksak dua elemen yang pertama ini berikutnya ini adalah bukan ini berikutnya ini ini jaraknya ke sini saya abu saja untuk enter resor nah ini ini sementara kalau kita pakai empat empat apa empat elemen yang garis titik-titik ini garis buruk-buruk sini ini jaraknya tidak begitu banyak ya sudah dilakukan penelitiannya ketiga nempel keempat seperti ini kalau elemennya kita perbanyak lagi dia akan semakin mendekati dengan penyelesaian eksak ya oke jadi kita sudah jelas perbedaan pembandingan antara metode finite elemen dengan metode eksak oke berikutnya kita masuk lagi ke ini perbandingan antara finite elemen dan finite elemen difference method metode apa metode diferensial terbatas ya ini 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 adalah suatu metode numerik lain ya ini berbasis metodologi numerik ya jadi kalau anda mengambil analisis numerik ini bisa dimengerti ya ini digunakan untuk mendapatkan pendekatan solusi dari permasalahan dengan menggunakan persamaan diferensial seperti ini 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 tidak saya tidak 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 menggunakan persamaan diferensial seperti ini metode difference metode ini metode diferensial terbatas ini menunjukkan diselesaikan dengan persamaan ini tadi ya ini persamaan diferensial standar standar matematis dimana D itu adalah fungsi dari efek untuk setiap pertambahan panjang X itu adalah limit sekian 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 ini X ini adalah koordinat disini ya ini disebut dengan X sementara pertambahan disini keberikutnya ini adalah delta X oke jadi kalau ini dibuat ke suatu persamaan presentasi persamaan ini persamaan governornya ini seperti ini persamaan utamanya seperti ini ya disini X itu adalah variable independent ya makanya dia ditaruh di koordinat sini pada disini diimplikasikan bahwa derivatif 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 ini dikalkulasi dengan menggunakan nilai delta X yang terbatas X delta X ini adalah yang terbatas ini dia dia disebut dengan ini ini vfdm ini ya nah disini elemen ini adalah kecil tapi dia terbatas jadi diketahui jadi bisa kita dengan mudah kendalikan disini oke disini delta X ini kecil maka limit ini bisa kita hilangkan ya karena dia sangat kecil sekali dan mendekati 0 maka kita akan dapat persamaan ini masih sama cuma limit hilang ya karena dia dianggap sangat kecil oke nah ketika persamaan ini didiferensiasi ya kita akan dapat persamaan ini dfx plus dx plus x ya ini adalah x fungsi dari x sama dengan 0 ya dimana x itu adalah mulai dari 0 sampai dengan lebih kecil dari 1 oke maka dia bisa diekspresikan lagi menjadi persamaan seperti ini ya kalau ada persamaan seperti ini ini adalah persamaan diferensial secara kalkulus ya ini secara numerik atau numerik ini secara kalkulus ini berlaku seperti ini maka persamaan 1 2 ini tinggal kita masukkan ke persamaan x nya total turunan dari x sama dengan 0 oke disini pada metode difference metode ini persamaan 1 5 ini bisa kita tuliskan lagi sebagai persamaan 1 0 fungsi dari x sama dengan ini pindah ke kanan delta x nya kita kalikan jadinya seperti ini kita bisa lihat bahwa persamaan itu dapat dianggap sebagai persamaan perdekatan ya dari persamaan teori persamaan diferensial itu salah satu disini pasti mengandung sebuah integrasi jika ini kita integrasikan ya maka ya dimana langkah-langkah dari integrasi itu adalah seperti ini x i plus n secara numerik juga ya x i plus delta i kalau disini integrasi x i misalnya kita ambil dari sini ini kita mulai dari x i maka disini adalah x i plus 1 beda pengertiannya dengan integrasi maka fungsi i plus 1 berarti ini ada disini fungsi dari i plus 1 ini ada disini kalau kita step kesini tadinya disini mungkin dia naik kesini atau turun kesini bisa ya ini ada x i plus 1 maka jika ini kita masukkan kesini kita akan dapat persamaan dengan ini fi plus 1 fungsi i plus 1 sama dengan ya satu kunci kita masukkan disini kalikan dengan delta x dimana f 0 sama dengan k ya ya maka kita akan dapatkan f 0 ini adalah f 0 ini adalah A atau konstanta maka dimana kalau kita integrasikan i ini adalah 0 sampai ke n bisa juga x ini minus ya tidak harus 0 tapi kalau dia besaran fisik ya pasti pastinya apa positif jarang yang pakai 0 ya jadi jika step atau langkah ini delta x ini dimetode numit sebutnya langkah itu ya langkah ini di di anggap sangat kecil maka disini kita dapat tuliskan bahwa x i plus 1 sama dengan x i plus delta x dimana i sama dengan 0 sampai n dimana n itu adalah jumlah total dari langkah yang dibutuhkan untuk menutup semua domain jadi ini domain fisik tadi kita potong kecil kecil disini masuk domain seperti itu tapi tidak ada kaitannya dengan meseng karena ini kita pakai ini different method untuk mengilustrasikannya kita lihat ke gambar 1 6 seperti gambar 1 6 berikut ini disini A itu adalah konstanta integrasi tidak ulang lagi ya A itu adalah konstanta integrasi disini tidak ada pada gambar ini oke jika A ini adalah konstanta integrasi dimana X itu X fungsi dari X 0 ini adalah A maka dapat kita katakan bahwa fungsi dari F itu akan sama dengan A ya tadi kalau kita integrasikan kan otomatis kita dapat berkata kontra karena hal ini apa differential yang pertama ya pada gambar 1 6 ini ditunjukkan suatu fungsi exact dari fungsi grafik seperti ini dari fungsi matematis X min 2 X per 2 X 1 1 min X plus 2 dan disini suatu penyelesaian dengan metode finite difference itu didapatkan dengan delta X sama dengan 0 ya maka solusi dari finite difference solution ini ditunjukkan sebagai suatu poin atau titik-titik yang diskret atau terputus-putus ini adalah exactnya ini adalah finite difference oke jadi itu bedanya tadi antara finite element kompa perbandingannya dengan finite element ya jadi disini bisa kita lihat bahwa dengan metode derivative atau penurunan differential ini seperti ini bukan differential method ya itu dapat diselesaikan dengan pendekatan finite element ya dari persamaan derivative ini bisa diselesaikan dengan persamaan finite element namun pada dimana ya dan demikian pula dengan metode difference ini ya dia memberikan atau menyediakan data untuk cuma variabelnya saja ya ya jadi pada different method ini cuma variabelnya saja yang kita jadi dia bisa di hitung kalau secara metode numerik ya sudah dia tinggal kita plot-plot saja tapi tidak bisa didekati lagi karena dia tidak punya informasi mengenai tegangan dan tegangan tegangan dan tegangan ya sama ini hampir sama hasil yang dihasil pendekatannya juga sama cuman kalau kita mau cari ini apa informasi mengenai tegangan dan regangan ini finite difference method ini tidak bisa kita gunakan bisa saja kalau ini diulah lagi menjadi suatu tabel lain tegangan dan regangan bisa kita interpolasi dengan metode finite difference ini ya tapi tetap proses dunia nanti akan lebih berulang atau lebih tidak praktis dengan metode finite element karena pada metode finite element ini ya tadi sudah ada persamaan exact yang bisa langsung kita dapatkan informasi mengenai tegangan yang ada pada metode ini sementara pada finite difference itu cuma melulu data saja tidak bisa diselesaikan mengenai diselesaikan untuk persamaan tegangan dan tegangannya jadi itu bedanya seperti itu yang paling pentas atau bisa juga dibilang kalau pada metode different equation pada metode different method ini ya dia ini model itu diperoleh melalui serangkaian persamaan diferensial ya dan lalu digunakan metode integrasi numerik untuk menyelesaikan atau mendapatkan jawaban dari titik-titik yang diskret ini yang dipotong-potong jadi diskret bukan karena dia potong-potong tapi memang hitungnya secara diskret secara potong-potong ya sementara pada finite element method itu pemodelan dilakukan pada keseluruhan domain dari permasalahan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip basic untuk mendapatkan persamaan algebar persamaan algebar untuk mengembangkan persamaan algebar untuk menghasilkan jawaban dari atau solusi dari suatu permasalahan oke jadi sekali lagi kita tekankan pada finite different method ini kita cuma dapat data-data plot aja tidak bisa informasi keseluruhan sementara pada finite element ini bisa kita dapatkan informasi bermacam-macam kenapa karena dia diturunkan dari persamaan yang ada ya keduanya bisa diselesaikan dengan persamaan differential tapi cuma bedanya itu aja jadi kalau kita mau menyelesaikan suatu persamaan finite dengan menggunakan finite different ini kita cukup melihat plottingnya saja sementara kalau dengan metode elemen hingga itu lebih apa ya lebih komprehensif menyeluruh holistik lebih holistik kalau kita berbanyakan dengan yang metode different tapi kedua metode ini sering dijadikan secara campuran untuk menyelesaikan suatu permasalahan contohnya pada untuk induksi induksi elektromagnetik ya transfer daya antar kumparan dan sebagainya sekarang kita punya suatu kumparan yang seperti ini maka disini ada yang namanya mutual induksi mutual induksi antar kumparan ini lebih mudah diselesaikan dengan different method ini daripada dengan finite element lebih hasilnya lebih exact jadi tergantung kebutuhan nah berikutnya kita ke proses untuk membuat ini analisis elemen terbatas yang pertamanya adalah preprocessing atau proses awal ini yang pertamanya adalah menentukan geometric domain domainnya geometriknya seperti apa misalnya di update fisik seperti ini kita tentukan atau mungkin cuma segi 4 sederhana kubus sederhana apakah dia 2 dimensi 3 dimensi atau aksi simetri aksi simetri ya aksi simetri itu kalau misalnya kita punya satu persegi 4 itu apa ini dengan ini simetris itu disebut dengan aksi simetri aksi aksi simetri kenapa karena dia simetris di aksi sini bisa juga di aksi sini itu yang disebut dengan aksi simetri atau malah mungkin satu dimensi masalah yang satu dimensi cuma titik to dia tidak ke x atau y cuma satu o dimensi atau mungkin juga tiga dimensi lalu tentukan elemen yang akan digunakan ini ada di cap 6 u ya nanti kita mau elemen segi 4 atau elemen segi 3 atau mungkin nanti dalam pengembangan penelitian diikutnya itu ada elemen hexagonal octagonal dan sebagainya lalu tentukan juga material properties ingat untuk menyelesaikan persamaan exact tadi sebandingan dengan different method itu kita harus punya informasi mengenai sifat-sifat material dari bahan berikutnya tentukan geometrik properties atau sifat-sifat geometris dari elemen misalnya panjang area dan sebagainya jadi kalau ini kita bagi elemen elemen kecil-kecil ini kita harus tahu elemen nya ini informasi panjang area luasannya dan bagaimana perilakunya berikutnya tentukan konektivitasnya dari mesh ini ya jadi kalau kita punya berapa segitiga tadi dia terkoneksi dimana koneksinya disini portek ini atau node ini ini bagaimana sifat disini bagaimana ya berikutnya ini adalah menentukan batasan batasan fisik atau yang disebut dengan boundary condition misalnya dia batasnya sampai di luar sini lalu tentukan pembebanan berikutnya ini adalah membuat serangkaian persamaan berikutnya lagi adalah proses post processing jadi ini proses setelah diolah dapat solusinya nah ini kita apa kita sortit dulu tegangan-tegangan berdasarkan besarannya lalu kita lihat kesetimbangannya berikutnya jangan lupa untuk menentukan faktor safety berikutnya ini adalah deform deformasinya kemudian dynamic modelnya kalau mungkin juga bisa dianimasikan jadi pada kondisi tidak cuma diam saja kemudian temperatur plot yang sudah di warna jadi misalnya ini ada di sini kalau di model perangkat lunak itu ada gambar warna warnanya itu itu adalah color 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 temperatur plot khusus untuk melihat plot temperaturnya jadi kalau misalnya kita mau lihat permeabilitas magnet itu permeabilitas magnet itu dia akan bergantung pada suhunya jadi suatu logam itu jika dia dipanaskan sifat magnetnya akan berkurang kalau semakin didinginkan dia akan berkurang dan dia punya optimal disini kaitannya semua dengan suhu dan saya ceritakan lagi bahwa finite element method ini tidak cuma berlaku untuk barang-barang fisik seperti ini ini contohnya ini suatu plat yang ada belumnya jadi kita bikin mesh seperti ini kita bikin mesh seperti ini kita hitung masing-masing tegangan yang ada di dalam jadi nanti misalnya kita jika ini kita beri tegangan tarik maka tegangan maksimal itu akan terjadi disini disini semakin mengecil disini maksimal lagi itu salah satu contohnya mesing ini bisa kita atur sedemikian lupa demikian pula untuk contoh contoh ini kita mau lihat sambungan disini kita bikin element ini suatu batang yang sederhana berikutnya ini bagaimana kalau di sebah silinder ini biasanya bisa juga untuk analisis fluida pada silinder tekanan pada suatu objek silinder ini bisa kita bagi menjadi mes-mes seperti ini ini juga padang mes seperti ini kalau yang ini adalah ini prostatic hand jadi tangan buatan prostatic hand ini contohnya seperti ini karena ini melibatkan sejumlah persamaan linear persamaan aljabar yang banyak bisa linear bisa tidak maka dia membutuhkan pada nantinya akan membutuhkan suatu perangkat atau perangkat lunak untuk membantu menyelesaikan semua ini yang biasa dipakai itu yang paling populer itu adalah ansis berikutnya lagi adalah komsol nanti mungkin kita gunakan sebagai projek akhir jadi Anda bisa mengerti cara apa itu minimal tahulah ansis itu apa konsol itu apa perangkat lunak ini tapi saya biasanya pakainya konsol selain satu lagi yang akan saya sampaikan itu adalah selain bisa digunakan untuk benda-benda padat seperti ini dia juga bisa digunakan untuk memodelkan laser ya laser atau emisi cahaya itu bisa radiasi dan sebagainya misalnya lagi selain itu adalah elektromagnet ya gaya elektromagnet pada suatu kumparan berikutnya itu adalah pada fluida ya mekanika fluida ini juga punya ini tapi tentunya dengan masing-masing batasan fisik yang berbeda-beda ya misalnya fluida itu adalah kecepatan dan sebagainya sementara elektromagnet ini adalah permeabilitas permisivitas permeabilitas dan sebagainya sementara laser ini adalah tegangan laser tegangan pada sinar tersebut jadi kalau laser dipantulkan karena akan mengalami tegangan jadi cuma enggak cuma benda-benda pada saja tapi semua ini bisa dimodelkan dengan finite elemen dan ini adalah salah satu analisis yang sangat terguna untuk menyelesaikan banyak permasalahan yang kaitannya dengan apa science lah kalau mau bilang barang fisik ini juga bisa elektromagnet ini juga bisa begitu saya rasa saya cukupkan dulu disini sampai kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati